Para sahabat, kali ini saya ingin men-sharingkan sesuatu pergumulan saya di sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu saya masih kuliah dan beberapa kali saya dan teman-teman Katolik mengikuti kebaktian teman-teman protestan pada saat itu sebagai solidaritas mahasiswa. Saya disclaimer dulu bahwa ini adalah pergumulan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan yang ini baik, yang ini lebih baik. Pada kesempatan beberapa kali berpartisipasi di dalam kebaktian tersebut, tidak sekalipun saya pernah ingin meninggalkan iman Katolik saya, tetapi memang saya harus akui pada saat itu lagu-lagu yang dipakai dan pembicara-pembicara di dalam kebaktian mereka sangat baik menggugah hati. Pada saat itu pergumulan saya memang mengapa kalau masuk Nisa terasa lebih panjang, terasa lebih slow dan tidak berapi-api. Akhirnya di tahun 1997 saya menemukan buku ini, Secret of the Rosary. Selama itu memang saya berdoa rosario tetapi tidak setiap hari. Dan ketika saya membaca buku ini, oh iya buku ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesia-nya ya. Di toko-toko rohani ada dengan judul Rahasia Rosario. Pernah kehabisan cetak juga tetapi sekarang saya lihat sudah kembali beredar. Buku ini indah sekali, karya Santo Louis de Montfort. Jadi penulisnya ini sudah menyadang gelar Santo atau orang kudus ya. Ketika saya membaca buku ini, saya sangat tergerak untuk berdoa rosario dengan sangat rajin. Akhirnya saya berhasil berdoa rosario. Sesekali memang ada bolong, tetapi sering sekali saya berdoa rosario. Walaupun menyelesaikan rosario itu juga merupakan suatu tantangan. Makin lama kita merasakan bahwa rosario itu menjadi suatu kebutuhan. Dengan berdoa rosario, saya merasakan apa itu memuji Tuhan di dalam diam. Di dalam ketenangan pikiran, di dalam kalimat doa yang hanya diulang-ulang saja. Akhirnya dengan berdoa rosario, ya yang namanya Bunda Maria memang tidak pernah gagal untuk membawa kita kepada putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Pelan-pelan saya mulai merasakan cinta yang mendalam untuk misa kudus. Saya merasakan kerinduan yang besar untuk memuji Tuhan bersama dengan umat yang lainnya. Tidak peduli bahwa lagu-lagu yang dilantunkan itu akan fals, ataupun pastor yang membawakan kotbahnya kadang-kadang membuat saya bingung, tidak ada masalah sama sekali. Para sahabat, kita boleh berdoa di mana saja dengan iman bahwa Tuhan pasti mendengarkan, Tuhan pasti hadir. Tetapi ada kenyataan bahwa ada tempat-tempat yang Tuhan tidak ingin hadir, walaupun kita berdoa. Misalnya di tempat-tempat orang yang suka memakai jimat, ataupun di tempat-tempat orang yang hanya mulut saja memuji tetapi hatinya tidak. Karena Tuhan yang menyelidiki semuanya itu. Tetapi di dalam misa kudus, Tuhan tidak bisa tidak hadir. Ketika roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, kalau sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, itu berarti Tuhan sendiri hadir. Karena itu merupakan suatu perjanjian Tuhan dengan manusia, Tuhan sendiri yang mengadakan perjanjian itu. Sebagai contoh, waktu dahulu saya masih berkecimpung di sebuah kelompok doa, maka ibu penggagas kelompok doa itu setiap kali hendak mengajak kami pelayanan, beliau tidak sembarangan mengajak orang. Selalu dicek, siapa yang sudah misa harian, siapa yang belum lama ini sudah mengaku dosa, siapa yang sudah melakukan puasa. Hal itu wajib dilakukan oleh mereka yang akan mengadakan pelayanan doa. Kenapa? Karena itulah, Tuhan tidak sembarangan hadir. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan hadir. Sedangkan di dalam misa kudus, walaupun Tuhan tidak berkenan, tetapi Tuhan kita yang setia itu tidak pernah melupakan janjinya. Tidak peduli misalnya ada umat yang tidak tulus, ada imam yang melakukan konsekrasi tidak dalam keadaan yang baik, Tuhan tetap hadir, suka atau tidak suka. Tetapi ketika Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah hadir sendirian. Kita harus mengerti bahwa itu adalah Tuhan. Maka Tuhan akan hadir dengan penghuni surga, dengan para malaikat kudusnya. Ini memang sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Tetapi banyak di dalam penglihatan orang kudus yang diakui secara resmi oleh gereja, dikatakan bahwa di dalam misa kudus hadir begitu banyak para malaikat. Tetapi ingatlah, jika Tuhan sampai hadir, maka kita juga jangan berlaku seenaknya. Jangan menerima tubuh dan darah Tuhan dalam keadaan berdosa, karena itu akan menjadi penghukuman bagi diri kita sendiri. Para sahabat, memuji Tuhan dengan vokal yang terdengar, dengan bercingkrak-cingkrak, dengan bertepuk tangan, itu indah. Jika di luar misa, hal itu memang indah. Tetapi hal itu perlulah kita bawa lebih jauh lagi. Kita perlu bersuka cita, memuji Tuhan, bahkan di dalam keadaan diam, di dalam keadaan raga yang tidak bergerak. Hari ini saya mampu justru karena saya mulai membiasakan doa rosario. Lima tahun belakangan ini, saya membiasakan untuk berdoa semua peristiwanya. Semakin hari, semakin kita mampu melihat kebesaran Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam diam. Lebih indah lagi, jika kita mau meluangkan satu jam di depan sakramen maha kudus, diam berhadap-hadapan dengan dia, sang pencipta kita, berbicara di dalam hati dengan Tuhan, ataupun mendengarkan apa yang ia coba katakan kepada kita. Bersuka cita dengan menari dan menyanyi, itu indah sekali. Namun bersuka cita di dalam diam, yang kita bawa setiap hari, di dalam hidup kita, hal itu indah, luar biasa, dan merupakan persahabatan, pergaulan dengan Allah yang sangat dekat.